Menaturalisasi pemain sepak bola di Indonesia adalah bukan hal baru. Hal ini sudah terjadi pada tahun 2010 dulu ketika Christian Gonzalez mendapat paspor Indonesia dan bisa membela timnas di Piala AFF 2010. Belakangan ini, Kemenpora dan PSSI kembali menggelakang proses naturalisasi. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, sudah menyudarkan empat nama yang akan berpindah ke warga negaraan. Keempatnya adalah Sandy Walsh, George Diamant, Nash Hilgers, dan Kevin Biggs. Meski demikian, menggunakan jasa pemain naturalisasi terselamanya berujung bagus buat timnas Indonesia. Alih-alih mendapatkan prestasi, mereka-mereka yang sudah lebih dulu dinaturalisasi malah gagal bersinar bersama timnas Indonesia. Berikut adalah sejumlah pemain naturalisasi yang gagal bersinar bersama timnas Indonesia. Jonny van Beckering Van Beckering adalah satu pemain keturunan Belanda Indonesia yang dinaturalisasi oleh PSSI dan berposisi sebagai penyerang. Dia mendapatkan paspor Indonesia pada tahun 2012 dan ikut ambil bersama squad Garuda di Piala AFF 2012. Sayangnya, dia hanya mentas sebanyak dua kali langgaran timnas Indonesia gagal lolos dari babak penyesihan. Indonesia yang saat itu dilatih oleh Nilo Meijar, hanya mampu menempati posisi tiga kelas main grup B dengan empat poin, berjarak dua poin dari Singapura dan Malaysia yang maju ke Senepina. Setelah tak bersama timnas Indonesia, nama van Beckering tenggelam. Dia kemudian mudik ke Belanda untuk melanjutkan karir sepak bolanya. Namun, dua tahun usai kembali ke negaranya, van Beckering tersandung masalah. Pada tahun 2014, kepolisian setempat menahannya karena diduga memiliki tanaman ganja di rumahnya. Setelah tak lagi bermain sepak bola, kini van Beckering dikabarkan menjadi staf pelatih klub sepak bola amatir di Belanda bernama SC Vlouzum U13. Menariknya, ia dikabarkan rela tak dibayar sebagai pelatih karena klub tersebut merupakan klub yang sangat dekat dengan keluarganya. Tony Kusel Sama seperti van Beckering, Kusel juga mendapatkan paspor Indonesia pada tahun 2012 dan juga ikut mentas bersama timnas Indonesia di Piala AFF 2012. Yang membedakan Kusel dengan van Beckering adalah, ia tetap di Indonesia selama dua tahun, dia bermain untuk Barito Putra hingga 2014. Namun, Kusel harus didepak tim berjulukan Laskar Antasari itu karena karirnya terus menuruan. Padahal, Kusel sempat digadang-gadang menjadi pemain bintang. Setelah itu, Kusel pulang ke negara asalnya Belanda dan sempat bermain bersama klub amatir Belanda New Achieve 2015. Kemudian, karirnya berlanjut ke klub amatir lainnya, yakni Azad Gerardegh di Divisi 5 Liga Belanda. Pada awal Liga 1 2019, Tony sempat diisukan bergabung dengan Persija Jakarta. Namun, tapaknya hal tersebut hanya sebatas rumur. Ruben Warbanaran Ruben Warbanaran mendapatkan paspor Indonesia pada tahun 2011. Ketika itu, dia diproyeksi untuk SEA Games, namun karirnya bersama timnas Indonesia U23 hanya seumur jauh. Meski gagal bersinar di Garuda Muda, Ruben sempat bergabung dengan Pelita Jaya selama satu musim, yakni hingga 2012. Sayang, bersama Pelita Jaya, Ruben tak menampilkan performa kapi. Dua tahun kemudian, Ruben dikontrak klub divisi terbawah Liga Jerman, SP Honkabel Niedermonten. Di tim tersebut, Ruben hanya sebagai pemain pengganti, ya. Seiring berjalannya waktu, karir Ruben Warbanaran justru terus menurut, padahal usianya masih cukup muda. Bio Paulin Bio Paulin melegenda bersama Persikura Pemain asal Cameroon ini juga sudah mencicipi sejumlah gelang bergensi di sepak bola tanah air. Dan pada 2015, Bio Paulin akhirnya mendapatkan paspor Indonesia. Dirinya kemudian beberapa kali mentas bersama squad Garuda. Namun, pada tahun tersebut, Indonesia harus mendapatkan hukuman dari FIFA akibat konflik antara PSSI dan Cameroon saat itu, yaitu dibukukannya aktivitas sepak bola Indonesia yang berada dalam nalungan FIFA. Dan seiring berjalannya waktu, permainan Bio Paulin pun terus menurun. Kondisi tersebut membuat Bio Paulin tak pernah lagi mendapat panggilan ke tim nasional. Padahal Bio Paulin tampil sangat gembilang saat membelak Persikura, Jaya Pura, tepatnya di 2007-2017. Sergio Pandic Pandic menjadi salah satu penyerang yang digadang-gadang akan bersinar bersama tim nasional Indonesia. Dia resmi menjadi WNI pada tahun 2014. Pandic menjalani debutnya bersama squad Garuda saat menghadapi Arab Saudi pra-piala Asia. Namun, perlahan karir Pandic menurun. Sempat bermain untuk Persib Bandung dan tenor di Bumi Pasundan, namun Pandic tak mampu bertahan di level tertinggi. Setelah tak lagi bermain di Liga Indonesia, Sergio Pandic jarang muncul di pemberitaan sepak bola Indonesia. Terakhir, ia memutuskan pulang ke kampung halamannya di Belanda. Akhir-akhir ini, selain belajar jadi pelatih, Pandic juga menyebukan diri sebagai agen pemain. Rafael Mahitimo Mahitimo resmi menjadi WNI satu hari jelang babak penyisihan grup piala AFF 2012. Pemain yang dulunya punya paspor Belanda ini menjalani debut bagi squad Garuda saat menghadapi Laos pada 21 November 2012. Dalam pertandingan tersebut, Mahitimo mampu bermain apik dengan mencetak gol pertama tim nasi Indonesia. Namun, karir Mahitimo di tim nasi Indonesia kurang lebih hanya berlangsung hingga 2015. Setelah itu, ia jarang mendapat panggilan untuk memperkuat tim nasi Indonesia. Padahal, Mahitimo terbilang bagus jika bermain di level club. Di level club, ia pernah membela Mitra Kukar, Sriwijaya FC, Arema, Persi Bandung, Persi Jakarta, PSIM Yogyakarta, PSM Makassar, dan kini Persita. Itulah 6 pemain naturalisasi yang gagal bersinar bersama tim nasi Indonesia Persi Biosporti. Jika kalian suka dengan video ini, silakan klik tombol suka, jangan lupa klik tombol subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari kami. Terima kasih.